Intro Kalau ditanya tentang siapa yang bikin dunia makin kacau pas keagresi habis-habisan Hamas ke Israel dan begitu pula sebaliknya, halayak Allah mungkin menuduh Amerika Serikat sebagai dalangnya. Tapi mungkin banyak yang gak sadar kalau ternyata benda inilah yang merupakan cikal bakal pertempuran berpuluh-puluh tahun ini. Benda ini bukan secari kertas biasa, melainkan merupakan Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour adalah janji publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada 2 November 1917 yang dimana mendukung pembentukan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Hmm, dari situ aja udah agak ambigu ya? Janji ini yang disampaikan dalam bentuk surat oleh Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris, telah menjadi titik kontroversial dalam sejarah modern dunia Arab dan sudah membingungkan para sejarawan selama beberapa dekade. Deklarasi ini dianggap sebagai salah satu faktor yang mempercepat peristiwa Nakba pada tahun 1948 dimana lebih dari 750 ribu warga Palestina dipaksa mengungsi dari tanah air mereka oleh kelompok bersenjata Zionis yang dilatih oleh Inggris. Ini menurut sejarawan loh ya, bukan kita yang bikin statement gak bersadar. Deklarasi Balfour ini ditengarai juga bertentangan dengan janji kemerdekaan Arab dari Kekaisaran Ottoman yang sudah dijanjikan Inggris melalui korespondensi Hussein McMahon pada tahun 1915 dan perjanjian Syed-Picot tahun 1916 yang menjanjikan pembagian wilayah antara Inggris dan Perancis. Deklarasi tersebut memperkenalkan konsep rumah nasional yang belum pernah ada sebelumnya dalam hukum internasional dengan istilah yang sengaja dibuat tidak jelas untuk memungkinkan berbagai interpretasi. Meskipun Deklarasi Balfour menyatakan bahwa tidak boleh ada tindakan yang merugikan hak-hak sivil dan agama komunitas non-Yahudi di Palestina, pada kenyataannya mandat Inggris memfasilitasi pembentukan infrastruktur dan pemerintahan sendiri bagi komunitas Yahudi. Sementara orang-orang Palestina dilarang melakukan hal yang sama. Sejarawan mencatat bahwa Inggris tidak sendirian dalam tanggung jawab atas Deklarasi Balfour, dengan Perancis juga mengumumkan dukungannya sebelum dikeluarkannya Deklarasi. Akhirnya kebijakan ini membuka jalan bagi pendirian negara Israel pada tahun 1948 yang menandai awal dari konflik berkepanjangan di kawasan tersebut. Secara teoritis, karena yang ngeluarin statement ini adalah bagian dari pemerintahan United Kingdom alias Inggris saat itu, ya idealnya mereka lah yang bertanggung jawab. Apalagi setelah korban berjatuhan dan bergelimpangan sejak belasan tahun silam. Belum lagi, Inggris adalah salah satu negara yang punya power di tatanan dunia. Bukan hal yang sulit untuk bikin statement pemicu perdamaian. Ya memang, Menteri Luar Negeri mereka sedikit banyak sudah merilis pernyataan yang mendukung kemerdekaan untuk kedua pihak. Kalaupun jalur diplomasi masih nggak begitu menolong, di atas kertas kekuatan militer Inggris juga luar biasa. Gertak sekali, Timur Tengah bisa kicep. Penopang utama kekuatan militer Inggris didukung oleh kekuatan personel militer mereka. Dari segi jumlah, personel militer Inggris memiliki total 231 ribu personel yang terbagi dengan 194 ribu personel aktif dan 37 ribu personel cadangan. Jumlah ini mencangkup 0,3 persen dari total populasi negara tersebut yang mencapai 67,7 juta jiwa. Menariknya, jumlah pasukan yang terdengar sedikit ini sebenarnya bukan tanpa alasan karena Inggris memberlakukan wajib militer ke seluruh penduduknya. Jadi, dalam keadaan darurat, jumlah yang sedikit ini bisa mendapat bantuan dari warga sipil. Jumlah yang sedikit dari personel militer Inggris juga ditengarai ketatnya sesi rekrutmen dengan beragam syarat dan pelatihan. Makanya, jarang yang bisa lolos meskipun punya uang. Tapi, bicara soal personel, tentu kita nggak boleh melupakan pasukan elit Inggris yaitu SAS atau Special Air Force yang didirikan pada tahun 1941. Pasukan ini merupakan kelompok kecil yang terbagi atas tiga resimen. Resimen London cuma 21 orang, resimen Hereford cuma 22 orang, dan resimen Birmingham cuma 23 orang. Tugas dari pasukan elit ini ada beragam, mulai dari menanggulangi aksi terorisme, gerakan intelijen, perang burunung, dan operasi khusus. Kekuatan militer jelas bukan cuma soal uang dan personilnya, tapi juga tentang alutsista yang dimiliki. Inggris sendiri masih menjadi yang paling konsisten dalam menghasilkan alutsista canggih. Contoh besarnya, kita bisa mulai dengan melihat angkatan darat mereka. Di tahun 2020 kemarin, Inggris memperkenalkan rancangan tank tempur utama baru mereka yang bernama Challenger 3. Tank yang direncanakan selesai pada tahun 2027 ini, diklaim akan menjadi monster serang di medan tempur. Senjata utamanya adalah L55A1 120mm cannon yang sudah didesain lebih canggih. Kemampuannya akan menambah kecepatan tembak, jangkauan tembak, akurasi tembakan, hingga daya ledak yang super dasyat. Pengembangan senjata ini akan didukung sebagai meriam bertekanan tinggi dengan putaran energi kinetik yang lebih stabil. Makanya, Challenger 3 memiliki kemampuan untuk menembak sambil berjalan. Nah, kerennya lagi, sistem tembakan canggih ini juga akan didampingi oleh kecerdasan buatan yang bertugas untuk mengidentifikasi, mendeteksi, mengenali target, hingga menentukan amuni untuk tembakan. Dengan segala kemampuan ini, wajar jika Inggris sangat percaya diri dengan Challenger 3 mereka. Kedatangan Challenger 3 di masa yang akan datang tentu akan menjadi pelengkap manis Angkatan Darat Inggris yang sekarang memiliki 227 tank, 73.296 unit kendaraan lapis baja, 215 unit peluncur artileri, dan 29 unit peluncur roket. Pindah ke Angkatan Udara, hal luar biasa juga terjadi di Inggris. Hal ini bisa dilihat dengan pengembangan jet tempur canggih bernama Tempest yang diprediksi selesai pada 2035 mendatang. Tempest akan menjadi satu kesatuan dalam bagian Future Combat Air System atau FCAS yang merupakan formasi serang NATO yang sedang dikembangkan. Saking ambisiusnya Tempest dikembangkan, pemerintah Inggris siap untuk menggelontorkan dana 2 miliar pound sterling. Dari segi kemampuan, Tempest diasumsikan akan memiliki teknologi super canggih hasil kolaborasi Inggris dan juga Jepang. Salah satu yang paling mencengangkan adalah program kendali jarak jauh menggunakan virtual reality helmet. Jadi, pada saat melakukan misi beresiko, pesawat ini tidak perlu menggunakan awak. Ngerinya lagi, senjata yang dibawa bukan cuma amunisi penghancur seperti roket atau misil, tapi juga bisa menggandeng drone kamikaze untuk memperluas daya serang. Dengan kecepatan yang dirumorkan mencapai 6.437 km per jam, Tempest jelas akan menjadi monster di masa depan. Kekuatan Tempest ini nantinya akan berpadu dengan seluruh alutsista yang Inggris miliki sekarang. Mulai dari 145 unit jet tempur, 285 unit pesawat bantuan, hingga 266 unit helikopter. Setelah darat dan udara, mari pindah ke Angkatan Laut. Dari datanya, Angkatan Laut Inggris memiliki beragam alutsista. Mulai dari 2 unit kapal induk, 2 unit kapal penghancur, 12 unit fregat, 10 unit kapal selam, 26 unit kapal patroli, hingga 9 unit penyapuran jauh. Dari sekian banyak jenis alutsista laut yang dimiliki, Inggris punya keputusan unik dengan tidak melakukan pengembangan alutsista baru seperti di Angkatan Darat dan Udara. Nah, di bagian ini, Inggris kemudian melakukan modernisasi pada sistem senjata. Di tahun 2023 mendatang, beberapa armada tempur lautnya akan memiliki Naval Strike Missile System yang merupakan senjata perang generasi 5. Kemampuan senjata ini akan bertumpu pada sistem rekognisi canggih yang menggunakan pencari infra merah resolusi tinggi. Kemampuan ini memungkinkan senjata mengenali musuh secara otomatis. Nah, jika sistem ini dipasangkan pada kapal induk tentara Inggris, maka makin lengkaplah kekuatan militer mereka. Kehebatan persenjataan ini bisa terwujud semata-mata berkat dana yang dikucurkan Inggris setiap tahunnya. Bayangin, dalam setahun, negara ini harus merogoh kocek sebesar 50,2 miliar USD.